Intro Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya Dari hamba Allah dari Purbalingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya semoga buya sekeluarga diberikan Kesehatan dan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alam Buya bagaimana caranya Membujuk suami Agar bisa meninggalkan ajaran sesat Yang disampaikan oleh ustadinya Karena saya sudah mendalami ajarannya Dan saya sudah memberitahukan Fakta-fakta Bahwa ustad tersebut membawa aliran sesat Sementara saya sendiri mengikuti aswaja Apakah boleh Saya tidak menuruti suruhan suami Yang menyuruh saya untuk mengikuti Ajaran dari ustadinya Dengan mempertahankan akidah aswaja saya Jazakallah khairan buya Seorang wanita yang dalam akidah Ahli sunnati wal jamaati Asyariyati Misalnya seorang wanita akidahnya benar Akidah yang biasa dengan sifat 20 Akidah dengan akidah Selama ini Punya suami berbeda Punya akidah sesat Yang gampang mengkafirkan Atau mengkafirkan sahabat nabi Pokoknya akidah sesat Bagaimana Apakah Boleh seorang istri itu Tidak mematuhi suaminya Bukan boleh Wajib tidak patuh kepada suaminya Urusan akidah Tidak perlu diikuti suaminya Urusan keimanan Mau dibawa ke adikah sesat Jangan mau Akidah sesat Sementara anda sudah tahu akidahnya Suami itu sesat Tidak boleh patuh Tidak boleh ikut di dalam kesesatannya tersebut Tidak boleh Bahkan Bukan sekedar Apakah boleh saya Tidak mematuhi Bukan sekedar tidak boleh Wajib kamu tidak mematuhinya Dalam urusan kesesatannya tersebut Ada pun caranya bagaimana Mengembalikan suami kepada akidah Yang Allah Ridhoi Maka tentunya adalah Dengan cara bermacam-macam Dengan kelembutan Dengan keindahan Karena anda bukan ustazah Anda tidak perlu mendebat Karena suamimu adalah Imammu di rumahmu Kenalkan kepada ustaz-ustaz anda Bawa Dengan cara yang baik Lembut Tapi anda tidak boleh Ikuti keimanan dan akidahnya Anda bawa kepada ustaz-ustaz anda Perkenalkan Untuk diskusi Maka dengan itu semuanya Akan ada mewasan Tentunya lebih dari itu adalah Anda memohon Berdoa dan berdoa dan berdoa Kemudian jika pada akhirnya Sudah diupayakan Diusahkan Ternyata kok Dia masih mempertahankan Dengan akidah Yang sesat tersebut Maka getailah Selamatkanlah agamamu Jangan hanya Mengharap Urusan nafakah saja Ternyata anda ikut masuk neraka Keluarkan Keluar daripada Rangkuhan seorang suami Yang sesat akidahnya Wajib keluar Karena apa? Akan disesatkan Bahkan kesesatan Anda sampai derajat keluar dari iman Tidak boleh bertahan disitu Karena bisa saja Kesesatannya sampai dia itu Keluar dari iman Berarti selama ini Berkaul dengan suami Yang tidak beriman Tidak boleh patuh Dan tundukkan suami Agar patuh Ngikuti akidah yang benar Jika mereka Bertahan Jika suami tetap Bertahan dengan Kesesatannya Maka tidak ada Pilihan lagi bagi anda Kecuali anda mengambil Jalan yang beda Demi keselamatan Akhirat anda Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton!